yo bro oke kali ini gue bakal langsung lanjutin aja game Harvest One Hero Vivalenya dan sekarang kita udah masuk ke part 125 Oke di part 125 ini gue mau ngelanjutin hari kayak biasa dan gue gue ingetin dulu sedikit di part kemarin di part kemarin kita dapet dua part saya dapet satu hari itu dapet dua part atau dua event sekaligus dan yang pertama itu event yang pertama event apa ya gue lupa event apa yang kedua pokoknya event tentang balap kuda nah yang event yang kedua ini ini adalah event tentang pengumuman doang kayak baratnya kalau lu ingat dulu tuh waktu dapet event yang kata kudanya si kuda mekaniknya atau kuda robotnya si van dan itu meledak nah mereka akan janji itu untuk keluar dari arena atau enggak pernah ikut lagi nah disini itu diumumin kalau emang akhirnya kota livalet ini di dijadiin tempat pusat balapan kuda gitu atau tempat dijadiinnya balapan kuda itu bakal berlangsung selamanya jadi dijadiinnya di sini di tempat ini gitu ya dan orang-orang vanen juga juga janji kalau dia udah nggak bakalan pernah ikut lagi dan udah nggak bakalan pernah kita sebagai orang-orang vanen yang naikin kuda asli atau balapan pakai kuda asli kuda hewan itu nggak nggak bakal pernah lihat lagi ada orang yang balapan di pacuan kuda pakai kuda robot gitu ya oh iya dan yang sebelumnya itu event sebelumnya dapat lagi itu kita tentang golden potato jadi itu tentang pesta golden potato doang oke dan buat yang nanya Bang gimana cara ngedapetin atau naikin hati fp-nya dari harvest goddess dan gimana cara nikahinnya jadi gini cara lu buat naikin naikin fp-artinya itu lu cuma butuh satu lu ngelempar makanan setiap hari ke sayur-sayuran buah-buahan gitu-gitu ya yang penting jangan kayak daun kalau nggak soal nggak bisa daun-daun kayak herb itu nggak bisa terus kayak ya kayak barang-barang yang lu bisa diambil dari pertambangan itu nggak bisa lu tinggal ngelempar ngelempar aja makan makanan atau buah-buahan ke dalam harvest goddess nah abis itu dia bakal muncul nah begitu dia muncul itu dia lu tinggal apa namanya tinggal pilih aja semua salah sesuka lu apapun itu karena nggak ada efeknya kalau lu cuma pengen tujuannya untuk ngedeketin harvest goddess tapi kalau lu mau mau ngedeketin sesuatu lu bisa pilih diantara itu tapi nanti fp-nya harvest goddess juga bakal tetap ikut tambah gitu ya nah cuma itu doang cara untuk ngedeketin harvest goddess yang paling sering banget menurut gue itu ngelempar terus habis itu lu pilih nomor satu karena cara nggak deketin wanita itu nanti mereka juga pasti atau harvest goddessnya sendiri pasti bakal keikutan karena efek hatinya nambah gitu ya dan kalau lu mau deketin harvest goddess lu harus konsisten karena harvest goddess itu susah banget untuk dideketin dan efek hati harvest goddess sama alis itu bener-bener langka atau bener-bener susah banget naik gitu ya dan kalau buat yang mau nikahin harvest goddess pesan gue cuma satu kalau lu mau nikahin harvest goddess lu jangan pernah untuk ngecoba ngedeketin atau lu ada efek hati lain atau ada efek hati cewek lain yang lebih tinggi dari harvest goddess gue contohin misalkan harvest goddess disini efek hatinya itu 10 10 efek harvest goddess lu nah lu jangan pernah ada cewek-cewek lain misalkan kayak lila, buen, gina dan lain-lain efek hatinya 11 gitu itu lu udah nggak bakalan pernah bisa nikahin harvest goddess kenapa? karena kalau lu mau nikahin harvest goddess setau gua lu cuma bisa efek hati paling tingginya itu si harvest goddess ini gitu setau gua dan nanti lu tinggal pas dia jadi manusia lu baru tinggal lamar dia gitu ya setau gua sih kayak gitu tapi kalau lu punya pendapat sendiri lu bisa drop account aja komen di bawah oke gua bakal update dulu apa yang kejadian di save data gua kali ini dan kayak yang gua bilang kemarin kalau misalkan kita udah berhasil namatin 2 event sekaligus jadi bakalan muncul logo di neraca keuangan kita dan ternyata bener kan? lu bisa lihat sendiri sekarang udah ada muncul logo di golden potato golden potato seed atau benih golden potato dan ini horse champion atau pacuan kuda oke dan sisanya itu ini adalah event, aduh keluar lagi nah ini adalah 4 event yang udah berhasil kita tamatin sampe bulan summer di tahun kedua lu bisa lihat ini ada di atas nih apa namanya tahunnya oke ini kita keluarin dan oke kita langsung cabut aja untuk ngelakuin apa yang harus kita lakuin oh iya bentar oh iya bentar gua kemarin udah ngambilin apa yang harus gua ngambilin gua dapet segini banyak ini ternyata ya kemarin lumayan banyak juga oke kita langsung keluar aja oke kita disini dapet event dan disini langsung muncul parsley sama lila dan disini parsley bilang kalo misalkan musim panas akhirnya datang atau summer akhirnya datang dan oh oke si parsley bilang udah waktunya melihat bloomis dan kalo lu inget ada yang sempet nanya dari dulu bang kenapa bloomis gua di awal musim tuh atau di tahun satu layu gitu lalu gua disiram setiap hari lu tenang aja emang bloomis tuh bakalan layu gua udah bilangin juga di video tempat gua dapet bloomis pasti bakal layu kalo di tahun satu dan nanti bakal mulai lagi ada di tahun kedua dan lu disiang sini abis ini jangan pernah sampe lupa untuk nyiram bloomisnya tapi kalo lu lupa wah selesai udah gagal eventnya ini tuh salah satu event yang dimana lu termasuk event utamanya selain event meca gitu ya karena disini tentang nyeritain bloomis itu sendiri oke kita lanjut oke dan parsley bilang kalo dia udah gak sabar oke disini lila ngasih kita benihnya benih bloomisnya dan dia bilang jangan khawatir masih ada lagi oke kita nanem bloomisnya oke disini lila bilang kalo misalkan dia udah gak sabar banget sejujurnya untuk ngeliat mereka tumbuh yang dimaksud mereka tumbuh itu bloomisnya gitu ya abis ini lu bakal disuruh nyiramin dan jangan pernah sampe lupa untuk nyiram oke karena kalo lu lupa nyiram itu pasti gagal saran gua lu simpen di save cepat itu sekitar 2 atau 3 hari jadi kalo emang lu lupa untuk nyiram di hari keberapa lu bisa ulang lagi di save cepat gitu jadi lu ngulangnya gak terlalu jauh oke nah disini si parsley bilang kalo parsley sendiri yakin hari ini atau musim ini atau tahun ini itu bakal mekar tapi jangan sampe lupa untuk nyiram itu setiap hari oke atau nyiram bunga ini setiap hari dan parsley sama lila ngandulin kita oke dan lila bilang kalo misalkan lila yakin bloomis itu butuh perawatan yang sama kayak tanaman lain oh ada luis disini tiba-tiba muncul kayaknya luis bau sesuatu cuma gua gak tau dia bau apa disini nama luis jadi nandang ya gua lupa oke oke si lila nanya kenapa parsley bawa kamera ah oke oke disini parsley sengaja eh pas luis sengaja bawa kamera untuk nangkep kupu-kupu atau foto gambar kupu-kupu gitu ya oke oke dan parsley bilang disini wales sama woody apa udah ngomong sama luis tentang tentang apa oh maksudnya tentang kupu-kupu itu oke dan si luis bilang kalau misalkan iya mereka udah pada ngomong dan mereka minta kita atau minta luis untuk datang kesini dan foto itu gitu ya nah disini dijelasin lagi kalau misalkan kita kita semua berhasil nangkep foto atau gambar dari kubu-kupu langka itu dan nunjukin ke orang-orang kubu-kupu yang hampir punah itu bisa hidup disini kota livale ini bakalan aman dan kota ini bakal selamat dari pembangunannya si funland sebenernya semua event ini tuh tujuannya cuma untuk ngebatalin rencananya dari funland atau konstruksi dari funland tapi setiap karakter disini itu punya caranya masing-masing lah gitu ibaratnya setiap orang punya otaknya otak yang beda-beda dan pasti jalan pikirnya juga beda-beda gitu ya dan keputusan yang diambil itu pasti beda-beda gitu kita lanjut dan disini si Louis bilang kalau misalkan kalau kita berhasil dapet atau ngerawat sampai belumis mekar tolong tinggalin untuk dia ngegambar gitu maksudnya untuk dia ngefoto ya oke dan Lila bilang kalau misalkan terima kasih dan silahkan untuk ngambil yang baik maksudnya foto yang baik disini si Louis keingetan Louis disini kelihatannya reaksinya malu-malu banget ya gue baru keingetan disini ada tiga orang yang demen sama si Lila ya itu kalau dia semuanya ini demen sama Lila wah oke lah disini lagi pada mumpul ya untung kagak pada gelut loh ini kalau kagak dicaburin ke sungai depan itu pasti oke kita langsung lanjut oh habis oke kaskernya selesai oh belum oke dan Lila disini bilang kalau misalkan tampaknya dia sendiri jadi makin yakin kalau kita bakal dapet sesuatu yang lebih besar dari yang kita duga atau dari yang kita pernah bayangin sekalipun dan Lila bilang kalau bahkan kita udah dapet bantuan dari Louis juga gitu ya dan si Lila bilang kalau misalkan itu semua itu cuma kayak pasle sama Lila punya dulu ya dan si Lila bilang kalau misalkan itu semua sebelum dia tahu kalau misalkan semua orang itu mengandungin dia sama pasle dan menunggu hasil dari belum mis ini oke 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 kita bilang ucapin selamat tinggal dan otomatis eventnya bakal selesai nah oke kita langsung lanjutin dan lakuin apa yang harus kita lakuin ini kayaknya besok bakal mau hujan oh salah soalnya ini gelap banget gue gak tau ini gelap karena masih jam 6 atau emang awannya lagi gelap atau awannya mendung biasanya kalau awan-awan kayak gini besoknya malah hujan biasanya oke ini kita siram-siramin dulu oh iya ada yang minta gue untuk kalau udah mau tamat nanti nge-live gitu ya dia bilang bang kalau udah mau tamat nge-live gitu terus banyak banget yang komen nyata bang iya nge-live gitu nge-live game apa kek gitu gue sempet baca komentarnya terus gue udah bales-balesin juga komentar dulu dan bentar oke dan kalau untuk soal nge-live gue gak tau katanya sih nge-live itu gue udah coba gue pernah bilang karena malu mungkin gue bakal nge-live soal got of war atau game-game lain gitu tapi game-game yang mungkin game-game yang kita bakal mainin juga gue bakal bikin live-nya sebentar nah gue sempet coba beberapa kali setting untuk live live stream tapi masih gak bisa karena gue gak ngerti hp gue masih gak kuat untuk nge-live stream nge-live banget untuk dimainin atau untuk di apa namanya untuk dipencet aja itu nge-live banget dan gue gak tau kalo emang oh sebentar dan gue gak tau kalo emang misalkan gue nge-live beneran atau sampai lama itu apa yang bahal kejadian tapi hp gue masih nge-live banget jadi mungkin nanti gue bakal nge-live tapi gue bakal kabarin lah pokoknya kalo gue mau nge-live itu di di postingan kayak biasa atau di komunitas youtube kayak biasa kalo misalkan gue mau nge-live di hari apa jam berapanya pasti gue kabarin gitu ya jadi lo semua bisa lihat kalo ada pengumuman gue nge-live pasti gue baru nge-live tapi mungkin nanti-nantian kali ya dan ini game juga tamatnya masih lama jadi kita masih bisa nyantai-nyantai sedikit oke mungkin kalo sekitaran nge-live mungkin gue gak tau berapa berapa yang bakal dihabisin kalo misalnya harus nge-live dan gue juga gak tau minimal nge-live itu berapa jam karena jujur gue belum pernah nge-live sama sekali di channel youtube ini atau ya belum pernah malah dan jadi gue gak tau gitu mau nge-live itu harus berapa jam terus harus setting apa aja gue sih belum tau nanti bakal gue cari tau lagi dan kalo gue udah tau gue bakal bikin pengumuman kalo gue bakal nge-live di jam berapa tanggal berapanya di hari apa biar lo semua bisa pada tau oke tapi tenang aja pasti nanti gue bakal nge-live tuh rencananya malah gue pengen nge-live sekitar seminggu sekali lah seenggaknya tapi ya gue gak tau lah karena device gue belum cukup untuk kali ini nge-live karena nge-live banget gue pernah coba untuk di akun youtube gue yang lain di akun kecil yang penting seenggaknya udah verifikasi itu gak bakalan pernah bisa nge-live karena apa namanya nge-lag banget udah gitu gue gak tau penyimpanan gue kan udah hampir penuh juga karena terlalu banyak game yang gue simpen akhirnya itu mempengaruhi sama aplikasi yang untuk nge-live nya gitu ya lalu jadi nge-lag banget gitu gue gak ngerti juga sih kenapa nge-lag banget di hp gue tapi gue belum coba kalo di hp lain gitu atau gimana gak tau nanti bakal gue coba mungkin kalo misalkan emang gue udah bisa nge-live pasti gue bakal langsung nge-live gitu ntar gue bakal tanya juga game apa yang mau gue mainin di pas di saat live gitu ya nanti gue bakal bikin list game nya dan gue bakal ngasih tau semua lo semua kalo misalkan gue mau nge-live di tanggal berapa dan jam berapa di hari apa oke ini kita lakuin dulu apa yang harus kita lakuin oke oh iya gue belum bacain syaratnya ya lupa gue oke abis ini kita bakal langsung bacain syaratnya aja deh biar gak terlalu panjang juga videonya oke gue bakal langsung keluar ntar ops jangan kesini takutnya terlalu panjang videonya kita bakal langsung bacain syaratnya aja kalo kayak gitu oke syarat lo buat dapetin event kali ini yang pertama lo harus ngedeketin nila dan seenggaknya ini fpht nya itu sama kayak fpht yang dulu jadi seenggaknya lo udah pernah ngedapetin event tentang blue miss yang dulu yang ada di bulan spring atau summer di tahun ke satu gila yang kata tanemannya layu yang bilang mungkin kita bakal coba tahun depan nah disitu lo harus dapet event itu dulu yang kedua lo harus dateng atau keluar rumah di tanggal 2 sampai tanggal 6 dan gue dapet di tanggal 3 nya oke dan abis itu udah ya cuma kayak gitu doang setau gue oh iya lo harus udah ketemu sama Louis dulu tapi gak mungkin juga lo udah main sampai tahun kedua tapi lo gak pernah ketemu Louis ya dan gue rasa untuk part kali ini syaratnya kayak gitu aja atau event kali ini syaratnya gitu doang dan kalo emang masih banyak yang pengen lo tanyain lo bisa drop komen di bawah dan kalo mau join room discord gue lo tinggal klik link yang ada di deskripsi dan jangan lupa juga untuk like share dan subscribe thank you ya 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 ya